Pemirsa minuman keras oplosan kembali menelan korban. Hingga kemarin ada 22 orang dari berbagai wilayah di Jakarta tewas akibat miras oplosan tersebut. Mengapa peredaran miras oplosan ini masih terus terjadi? Mengapa pula banyak masyarakat yang menjadi korban dari miras oplosan yang dapat mengancam nyawa ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kabit Humas, Pol Damit Rojaya, Kombes Pol Argo Yowono, dan sosiolog dari Universitas Indonesia, Desi Indira. Selamat pagi, Pak Argo dan juga Mbak Desi. Selamat pagi. Saya ingin mulai dari Pak Argo terlebih dahulu, data terakhir kemarin ada 22 korban, hingga pagi ini apakah ada penambahan korban? Data terakhir memang kita setiap saat mengupdate ya, berapa jumlah yang sudah kita ketahui, kita data, tapi sampai sekarang kita masih 22 ya. Jadi tersebar di Jakarta Timur ada 10, dan di Depok ada 2, di Jakarta Selatan ada 7, di Bekasi ada 3. Ini dalam kurun waktu berapa lama Pak? Ini tanggal 1 April itu, 1 April pelaksanaan minumnya itu ya, 1 April, dan ada juga yang meninggal tanggal 2, ada yang tanggal 3 gitu ya. Karena mungkin efeknya berbeda-beda pada pribadi masing-masing orang gitu ya Pak? Jadi kan semuanya kan, ini tempat kejadiannya kan berbeda-beda, dan kemudian produknya bukan satu tempat, berbeda-beda semua, dan kemudian juga yang di OPLOS pun berbeda juga, bermacam-macam. Jadi selain masalah OPLOS hanya yang pertama, yang kedua masalah diatan tubuh masing-masing juga berbeda. Oke, kalau Anda lihat ada korban yang terjadi di berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Depok, kemudian ada juga Bekasi, dan di berbagai wilayah Jakarta. Apakah ada keterkaitan antara satu kasus dengan yang lainnya? Ini untuk, masih dalam penyelidikan ya, untuk masalah apakah ada ketan ya, tetapi yang terpenting bahwa yang di OPLOS dari tempat satu, tempat satu ini beda orang ya, yang OPLOS beda tempat, pembelinya pun juga bermacam-macam, berverasi umurnya ya di situ. Oke, Mbak Deisi mungkin Anda bisa berkomentar, terjadi di waktu yang kurang lebih bersamaan, apa yang terjadi? Apakah ini satu fenomena atau apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya OPLOS-an ini bukan suatu hal yang baru, ya kan? Jadi kita harus memahami ini sebagai bentuk subkultur ya. Jadi sebenarnya ya perlu kita sadari, bahwa sebagian masyarakat kita itu memang terlibat dalam subkultur ini, khususnya di kelompok-kelompok masyarakat tertentu, biasanya terkena di kelompok kaum muda gitu ya, yang memang sebenarnya memiliki persoalan-persoalan hidup gitu ya, dan ya kita semua mengalami persoalan hidup, tapi ada beberapa kelompok yang memang cara mengatasinya, itu dengan model seperti ini. Sebenarnya salah satu bentuk kesenangan-kesenangan, di setiap lapis masyarakat punya kesenangan, dan di sini mungkin subkultur ini, kesenangannya disalurkan melalui mengkonsumsi OPLOS-an ini. Oke, kenapa miras OPLOS-an yang menjadi sasaran, atau yang dicari begitu, bukan bentuk lain? Nah, sesuai dengan karakternya subkultur ya, karena subkultur ini mungkin lebih ke kelas menengah ke bawah, tentu saja yang dicari adalah yang lebih murah gitu, dan pertama juga masalah legalitas, miraskan ilegal, yang kedua juga sebenarnya itu tadi, yang bisa terjangkau oleh berbagai kalangan gitu lah. Nah, ini penting yang dikatakan oleh Mbak Desi, terjangkau dalam hal harga, dan juga lokasinya atau aksesnya. Nah, kami mendapat informasi bahwa satu botol itu harganya Rp20.000. Ini bisa Anda jelaskan, ini apa-apa saja yang sudah ditemukan di lapangan, Pak? Nah, jadi ini namanya OPLOS-an itu, jadi berbagai macam minuman jadikan satu dicampur, kemudian juga setelah dicampur, kemudian dimasukkan di plastik, dituangkan di plastik, ya itu, baru diikat diberikan kepada pembeli sekitar Rp20.000 per plastiknya. Nah, kalau saya sebutkan merk, kalau boleh, ya. Jadi, misalnya seperti Coca-Cola dicampur dengan ginseng, dicampur dengan yang lain, yang lain gitu ya, jadikan satu di OPLOS, ya, kemudian terus jadi minuman. Mereka juga menemukan beberapa drigen di sana, sudah di OPLOS gitu, yang siap itu diedarkan. Yang meng OPLOS itu, jadi yang meracik itu yang menjual, atau kemudian pemakainya ini membeli berbagai macam, kemudian mereka meracik sendiri. Siapa yang melakukan meracikan, Pak? Ini pertanyaan bagus, Pak. Bervariasi, ya, bervariasi. Ada juga yang pembeli itu nge OPLOS sendiri, ada juga yang penjual itu sudah nge OPLOSkan di situ, tinggal menyajikan, ada juga di situ. Oke, yang kejadian di Jakarta Selatan itu, tapi itu sudah dari sumber penjualnya, ya? Iya, di Jakarta Selatan, ya, betul. Informasi yang kami terima juga, bahwa salah satu OPLOSan mengandung alkohol 96 persen, Pak. Jadi ini, kalau untuk pihak kepolisian, ini berkaitan dengan penyidikan, ya. Oke. Dan mungkin nanti sudah kita kirim ke lapor. Oke, baik. Masa nanti berapa-berapa kita tidak bisa menyampaikan. Baik, baik, baik. Mbak Desi, kalau Anda lihat, ini kan aksesnya juga, ini jadi sulit untuk ditutup yang mana, nih? Karena para konsumen juga bisa meracik sendiri. Nah, Anda melihat, kenapa masyarakat bisa begitu dalam tanda kutip kreatifnya, sehingga mereka meng OPLOS? Mohon maaf, ini sampai obat nyamuk pun dijadikan campuran, begitu. Ya, jadi, subkultur devian itu selalu kreatif, itu yang penting, ya. Jadi, memang penyimpangan itu selalu melibatkan kegiatan-kegiatan kreatif. Cuma, tetapi kan, ini kreatifnya berdampak negatif, ya. Ada yang kreatif dampaknya positif, tapi ini dampaknya negatif. Pertama, mungkin masalah edukasi. Jadi, apakah mereka yang meng OPLOS, atau yang mengkonsumsi, itu tahu betul masalah bahaya dari pencampuran berbagai zat ini. Oke. Nah, itu yang bukan sekedar kesenangan yang dicapai, gitu ya. Apa namanya, efek-efek kesenangan yang ingin dicapai dari mengkonsumsi ini, tapi yang penting apakah, tadi ya, masalah murah dan legal dalam tanda kutip, ya. Karena semua yang dicampur itu, sebenarnya nggak ada yang masalah melawan norma, gitu kan. Nah, apakah itu mereka tahu berbahaya buat tubuhnya atau tidak? Dan karena ini bukan produk yang istilahnya yang, akhirnya produk ini, walaupun bagian-bagiannya itu adalah produk yang bisa didapatkan secara bebas, ataupun legal, tetapi ketika dicampur kan menjadi satu zat yang sebenarnya berbahaya. Nah, ini juga menjadi persoalan, gitu. Karena tidak ada yang bisa memantau pencampurannya itu, gitu. Dan apakah pengetahuannya sampai ke situ, gitu, bahwa beberapa zat ini, kalau dicampur dalam waktu bersamaan atau apa, bisa menimbulkan bahaya buat kesehatan. Dan kita harus prihatin terhadap itu, gitu. Selain efek kesenangan yang ingin dicapai secara sesaatnya itu. Karena ada motivasi eksperimen juga, gitu ya. Nah, itu juga. Biasanya kalau kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, itu biasanya tekanan kelompok, misalnya pertemanan, dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi hal itu. Oke. Pak Argo, kalau kita melihat misalnya konsumen mencampur sendiri, meracik sendiri dengan bahan-bahan yang sebenarnya bisa diakses, misalnya di apotik, begitu ya. Itu agak sulit menutupnya. Tapi ketika kita membahas soal oplosan yang sudah diracik oleh penjual, kemudian dijual ke masyarakat, mungkin Bapak bisa gambarkan sebenarnya peta di lapangannya seperti apa. Apakah lokasi pembelian ini sangat mudah diakses masyarakat? Jadi berkaitan dengan lokasi-lokasi yang diperjual belikan ini kan bentuknya seperti warung gitu ya. Itu warung ya. Tadi bener apa yang Budesi sampaikan tadi, warung-warung yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ya, seperti ini ya Pak ya. Kita lihat gambarnya. Warung-warung seperti ini Pak? Ya, jadi ada juga yang pakai orling door juga ada, penutupnya. Jadi bukan di dalam sesuatu seperti kafe atau apa tidak. Ya, tetapi dalam suatu warung-warung yang anak-anak pun mudah untuk menjangkaunya. Orang lewat pun mudah mengaksesnya di situ, di pinggir jalan. Dan kemudian juga tempat untuk tongkrongan di situ. Tongkrongan, nanti ada misalnya ada menawarkan minuman seperti itu. Yang tadi benar murah tadi. Murah di situ. Kalau gambar yang kita lihat, kita saksikan adalah gambar jenis ginseng. Ini yang juga salah satu yang mematikan juga. Dan juga Revano, ini ditemukan di lapangan. Ini kita mendapatkan gambarnya. Nah, kalau Bapak tadi bilang bahwa ini adalah tempat nongkrong. Kemudian juga warung-warung yang biasa anak muda berkumpul. Tapi tidak ada jelas begitu Pak, ketika di tempat tongkrongan itu kami menjual apa. Itu terus hubung begitu Pak biasanya. Ya, yang utamanya Pak, misalnya itu ada juga yang menggunakan penjual jamu. Kadang-kadang namanya gedok tular, orang itu memberitahu kepada teman-temannya, usahana lu ada penjual jamu, bat kuat, atau apa. Ternyata di sana juga ada oprosen tadi. Kadang-kadang juga saya beli ini, 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 jadikan satu. Ada tempat ke ini, jadikan satu. Dia pasti tidak memiliki sendiri. Mungkin berdua, bertiga, berempat. Rata-rata kelompok di situ. Seperti yang Mbak Deisi katakan bahwa ini bukan kali pertama. Ini bukan masalah baru begitu ya. Sudah terjadi bertahun-tahun dari tahun berapa, 2014, dan lain sebagainya. Ada banyak kasus. Nah, Anda melihat ini sebenarnya mana mata rantai yang perlu diputus? Dalam arti pemasoknya, peraciknya, atau dari konsumennya yang harusnya dibenahi? Ya, kalau menurut saya keseluruhan pihak ya. Karena ini kita, perhatian kita justru harusnya kepada kelompok pengguna gitu ya, konsumennya ini. Ada masalah apa di kelompok ini? Itu yang penting harus kita jawab pertanyaan itu dan penyelesaian terhadap masalah itu. Kita tahu kelompok muda atau kelompok yang kita sebut termarginalisasi ini banyak persoalan hidup. Yang dimana berkaitan bukan sekedar masalah psikologi, tapi justru masalah aksesnya terhadap pekerjaan, terhadap pendidikan, dan lain sebagainya. Itu persoalan pertama. Terus yang kedua juga sebenarnya kita harus lihat selain itu adalah edukasi tadi gitu. Jadi berarti pihak-pihak terkait mulai dari sekolah, mulai dari keluarga, mulai dari pemerintah setempat, bahkan kita pemerintah secara umum gitu harus memberikan edukasi tentang berbahayanya mencampur zat-zat tanpa kita ketahui gitu. Dan berikutnya penegakan hukum itu juga harus terlibat di situ gitu karena biar gimana pun ketika sudah menyabut nyawa seseorang apalagi dia tidak tahu gitu dan ada yang menyebarkan, nah itu yang sebenarnya perlu diwaspadai juga. Nah persoalannya adalah salah satu dari segi sosiologi menarik, oplosan ini mungkin juga bukan sekedar masalah kesenangan individual, ini kesenangan kelompok lagi. Nah itu yang sebenarnya penting karena kegiatan minum bareng gitu, itu kegiatan sosial nih gitu. Mereka lakukan untuk senang-senang misalnya liburan, malam minggu dan lain sebagainya, sembari ngobrol-ngobrol, sembari minum sesuatu yang bisa meningkatkan rasa kesenangan itu tadi. Lepas dari stres dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kebutuhan individu tidak terlalu ada begitu, tapi ketika dalam konteks kelompok justru ada seolah kebutuhan itu. Dan dari kasus yang ada ini dalam kelompok semua ya Pak ya? Ya, jadi memang dari berbagai wilayah ini ya kita menemukannya, di rumah sakit pun juga ada beberapa, ada sembilan orang, ada lima orang yang dirawat di sana, juga ada yang dirujuk di rumah sakit kerawat jati. Jadi rata-rata berkelompok semua di sini. Pak Argo, tadi Mbak Desi sudah menyebut salah satu yang perlu diperhatikan adalah penegakan hukum. Nah, dari berbagai kasus ada juga yang kasus mengenai miras oplosan ini jatuhnya adalah ke tindak pidana ringan. Nah, selama ini penegakan hukumnya selalu mengarah ke tindak pidana ringan sehingga membuat efek jirai ini tidak terlalu kelihatan atau bagaimana Pak? Nanti kita lihat seperti apa unsur-unsur yang ada di lapangan ya. Kalau memang macam dia itu merupakan kelalean, menyebabkan orang meninggal, kita bisa kenakan ke UHP juga bisa kenakan ya. Jadi kita nanti tergantung daripada penyidik nanti menemukan fakta di lapangan, di sana ya. Yang terpenting bahwa ada korban, ada barang bukti, ada saksi di situ. Nah, nanti misalnya kelalean tadi di 359 KUHP bisa kita jerat. Misalnya unsurnya terpenuhi. Tapi kalau misalnya cuma menjual tidak ada izin itu kan bisa kena peraturan daerah di situ ya. Tapi yang terpenting bahwa kita adalah tadi sampaikan Mbak Desi tadi ya kita edukasi. Yang terpenting di situ karena penegakan hukum itu alternatif yang terakhir. Tapi masalahnya ini adalah masih menjamur saja begitu Pak. Artinya mungkin mereka berpikir oke kalau kita berbuat sesuatu yang ilegal, masih bisa saja, masih bisa lepas dari hukum, tidak akan dihukum, begitu tidak akan dihukum penjara. Karena sebenarnya salah satu dari KUHP tadi Bapak sudah sebut di pasal 204 misalnya Pak, ini mengenai barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang ditahuinya membahayakan nyawa akan dikenakan penjara paling lama, 15 tahun. Dan bahkan ayat 2-nya kalau mereka tahu itu menyebabkan orang mati, mengakibatkan orang meninggal dunia, maka akan dipenjara bisa seumur hidup. Bisa sampai separahnya Pak. Ya, tadi saya sampaikan bagaimana unsur-unsur nanti yang kita temukan di lapangan ya. Ya, terpenting bahwa memang ini tadi sudah kejadian sudah berlangsung hampir tiap tahun ada di situ ya. Ya, ini memangnya perlu, perlu bagaimana kita itu untuk mencegahnya seperti apa ya, mencegah yang pertama itu. Ini itu utamanya kan tadi oposent tadi utamanya. Kalau misalnya minuman sudah ada komposisi yang jelas kan di minuman tidak masalah. Kalau sudah ada aturan dari palebom dan segalanya di situ. Tapi di sini kan kadang-kadang anak-anak ini kan kepengen ikut-ikutan pada teman-temannya di situ. Inilah yang perlu kita harus berikan suatu kegiatan, aktivitas, jangan sampai anak-anak ini melamun, kemudian hanya untuk minum saja di situ. Pak Argo, saya tidak tahu apakah ini boleh diungkap atau tidak. Di botol yang ditemukan itu tidak ada ingredients, tidak ada keterangan apapun. Jadi kan ada plastik juga ada. Di plastik bahkan ada ya, tidak ada informasi sama sekali. Iya, ada plastik tidak ada. Oke. Nah, sembari jalan-jalan itu ya Pak. Mbak Desi, Anda melihatnya ini para konsumen yang tidak teredukasi tadi, meminum sesuatu atau memakan, mengkonsumsi sesuatu tanpa memperhatikan ini membahayakan diri atau tidak. Sampai se-level ekstrim itu, kesadaran itu apa sebenarnya masalahnya? Iya, makanya kita harus istilahnya sensitif atau peduli terhadap hal ini. Ini masalah ketimpangan sosial juga. Sebenarnya tadi saya bilang marginalisasi dan ketimpangan sosial. Karena kita tahu sarana-sarana kesenangan yang ada saat ini untuk setiap masyarakat butuh untuk menyalurkan kesenangan ini ya, istilahnya pleasure ini. Banyak. Sekarang kita masyarakat ini, kita masyarakat konsumer lagi. Semuanya itu dibungkus dengan alternatif-alternatif kesenangan. Tapi persoalannya kesenangannya ini yang mainstream atau yang paling banyak itu kan untuk kelas menengah ke atas. Dimana akhirnya berkaitan dengan uang dan lain sebagainya. Di mal lah, di kafe lah, di segala macam menjamur. Tapi bayangkan untuk mereka yang tidak punya akses sebesar itu, kesenangan apa yang bisa mereka rasakan? Nah itu yang penting sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Akhirnya mereka banyak lari ke kesenangan-kesenangan inovatif yang tadi disampaikan termasuk dengan namanya oplosan ini. Itu yang sebenarnya harusnya kita perhatikan apakah kelompok kaum muda, kaum muda istilahnya kelas menengah ke bawah atau yang tidak punya akses terhadap kesenangan-kesenangan itu, punya alternatif untuk menyalurkan kesenangan mereka. Contohnya apa Mbak kalau alternatif? Supaya ini juga bisa jadi alternatif untuk masyarakat jangan mencari miras oplosan. Nah banyak kan sebenarnya kalau misalnya udah libur panjang atau mungkin weekend, itu harusnya banyak aktivitas-aktivitas misalnya olahraga, kek, gitu ya. Itu bisa menimbulkan kesenangan sebenarnya. Bisa dong menyalurkan kesenangan yang lebih positif, inovatif tapi positif, itu kan juga penting ya. Jadi di dalam lingkungan, saya pikir dalam lingkungan yang terdekat ya, lingkungan tempat tinggal, itu harusnya punya banyak aktivitas-aktivitas untuk berbagai kelompok. Entah mau apa ya, tentang burung gitu ya, anak-anak muda ini sebenarnya senang burung juga gitu ya. Lomba burung atau misalnya olahraga yang paling itu, yang paling baik, aktivitas bersama, karena itu kan lebih menyehatkan juga. Pak Argo, kalau Anda tadi sudah sebut soal edukasi juga, kepolisian adakah bentuk pembinaan masyarakat atau edukasi secara spesif dalam hal ini? Yang pertama bahwa rata-rata itu orang yang mau melakukan kegiatan ilegal itu pasti kuncing-kucingan ya, sama biaya kepolisian ya. Biasanya kalau misalnya ada pak kepolisian seperti Pak Bin Kapti Mas, atau Pak Tori Posek datang ya, biasanya itu kalau yang menjual ilegal itu dia sembunyi. Kemudian kalau pak polisinya pergi, kadang-kadang dia muncul lagi, itu di situ. Nah makanya perantahan sosial yang ada di situ harus kita hidupkan kembali. Perantahan sosial di sana, kadang-kadang kita sekarang tidak peduli sama orang itu. Sekarang kita ini melihat orang kerumunan apa itu, kita dim saja. Seharusnya kita itu ikut menanyakan ada apa dan sebagian di situ. Kalau misalnya ada sesuatu yang menyimpang, ya kita sampaikan. Ini saya berjajah dapat terima dari Bekasi Kota. Ada ngerepek juga masalah, miras Oplosan tadi. Ada peraciknya, ada penjualnya juga. Yang tadi malam dilakukan penangkapan. Sudah dua orang diamankan. Pak Argo, kalau kita bicara tadi penegakan hukum ya, memang Anda katakan bahwa ini adalah last resort-nya. Tapi mungkin ada supaya efek jerat tidak hanya pada para peracik atau penjual, bisakah sebenarnya para konsumen atau pengguna itu juga dikenakan pasal tertentu? Ya nanti kita kan, kita bisa sampaikan ya. Ya nanti kita seperti apa ya, apakah yang dilakukan oleh peminum tadi ngajak orang ya, atau dia itu juga ikut juga meracik, juga ikut meracik itu. Ini semua ini kan perlu pembuktian di sana ya. Jadi kita tidak semudah apa yang kita sampaikan atau dia itu melanggar, tapi kita tetap ya asas produk tak bersalah kita, kita pegang, kita lakukan ya, kita gunakan. Sehingga kita yang terpenting itu tadi sebenarnya, pembelajaran itu tadi, yang pertama itu. Jadi sejauh tindakannya adalah mengonsumsi, artinya follower begitu, itu belum tentu bisa dikenai tindakan, tapi ketika dia mulai meracik dan juga mengajak orang untuk mengonsumsi itu, itu akan bisa dikenai tindakan. Ya itu tentunya nanti kan sesuai dengan usur yang ada di pasal di KUHP maupun undang-undang yang lain di situ. Oke, singkat saja mungkin Mbak Desi penutup pelajaran bagi masyarakat? Ya harus hati-hati ya dalam mengonsumsi hal-hal yang sebenarnya dikategorikan, belum ditetapkan sebagai suatu produk yang legal di masyarakat. Terus kemudian juga salurkan misalnya kesenangan untuk hal-hal yang positif sebenarnya. Oke, baik. Semoga ini bisa didengar oleh masyarakat sehingga tidak mengalihkan kesetresan atau mencari kesenangan dengan hal-hal yang ilegal dan juga bisa mematikan. Terima kasih. Kompes Paul, Argo, Yuwono, Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, dan juga Mbak Desi Indira, Sosialog dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama Metro Pagi Perintan.